Aku yang tegak berdiri, aku yang jelas, aku yang kokoh, yang mandiri Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh, dia punya jati diri Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma, itu personalitasnya harus jelas Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa Jadi setiap hal, setiap orang harus menegaskan keakuannya Bahasa Inggrisnya, I am Ness Siapa aku? Kamu harus bisa jawab Bukan nama loh ya, kalau nama sih semua bisa jawab Tapi keakuan itu, kamu itu sosok yang kayak gimana sih, kamu harus jelas Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana Itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa Tapi juga harapan-harapanmu ke depan Cita-citamu yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu Kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja Itu hudi namanya, ego, aku Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, kemegahan Jadi orang yang punya karakter, bahasamu sekarang Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri Dibandingkan yang ke utara ikut, ke selatan ikut Nyari enaknya sendiri Tidak mau mikir Yang mau mengalir saja, kayak saya ceritakan tadi di depan Ya, saya pak mengalir saja Ada enak yang diambil, ada enggak enak ya dihindari Pokoknya, itu berarti kamu tidak punya planning Kamu tidak tegas Tidak punya karakter Jadi ego itu adalah self Bangun dirimu Nah, orang yang hudi Orang yang jelas egonya Jelas kediriannya Punya lima ciri Yang pertama, self-reliance Percaya diri Yang kedua, self-respect Menghargai diri Yang ketiga, self-confidence Yakin pada dirinya sendiri Yang keempat, self-preservation Menjaga diri Karena dia yakin benar ya dia Self-preservation Dan yang kelima, self-assertion Menegaskan diri Jadi orang yang Pegas identitasnya Itu biasanya percaya diri Saya sering bilang Di antara cirinya orang yang percaya diri Itu tidak cerewet Nyari kesalahannya orang lain Dia sudah yakin dirinya benar Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah Baru jelas aku benar Karena dia sendiri sudah Aku yang benar ya menurutku yang gini Ya sudah Biasanya yang masih nyari-nyari Salahnya yang lain Itu masih belum yakin benar dengan miliknya Dia butuh diyakinkan dengan Loh itu loh salah Berarti yang benar ini Tidak percaya diri Jadi buktikan bahwa Kamu percaya diri dengan kebenaranmu Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu Kamu tidak butuh Untuk menilai salahnya orang lain Tidak usil dengan benar salahnya orang lain Karena Ya aku yang benar Tidak perlu aku usil Menurutku yang lain Ya tidak pas Sudah Tapi kalau kamu masih cerewet Dengan miliknya orang lain Itu menunjukkan sebenarnya Kamu tidak pede dengan Kebenaranmu sendiri Maka Orang yang Beratribut Hudi Itu percaya diri Tidak gampang dipengaruhi Yang kedua Menghargai dirinya sendiri Tidak memandang rendah dirinya Dan tidak merendah-rendahkan orang lain Dia melihat dirinya berharga Tanpa harus merendahkan orang lain Ketika dia merendahkan yang lain Menunjukkan dirinya sendiri rendah Jadi Percaya Confidence Confidence Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder Dalam banyak hal Mungkin kalian bisa Tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu Karena kamu tidak punya self confidence Tidak yakin dengan dirimu sendiri Apa iya pak Saya bisa Itu pertanyaan paling berbahaya Karena dengan itu Menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri Mending kamu yakin terus gagal Daripada kamu tidak gerak-gerak Karena selalu tanya Apa iya saya bisa Mending kamu nulis saja Dan hasilnya jolek Daripada kamu mikir Apa bisa pak saya nulis yang bagus ya Apa bisa Ya wesh Tidak jadi-tidak jalan-jalan Self confidence Percayalah dirimu bisa Kalau tidak bisa Akan kelihatan kelemahanmu dimana dan diperbaiki Tapi kalau kamu tidak ngapa-ngapain Ya sudah Kayak kamu nulis tesis Atau skripsi Atau disertasi Itu kalau kamu kesuen mikirnya Ini Bisa tidak ya Aku bahas tema ini ya Jangan-jangan nanti bukunya susah Jangan-jangan nanti Ya woi tidak jalan-jalan Maju saja Nanti kalau ada salahnya dimana Kan ada yang baca Kan ada yang bimbing Kan ada yang uji meluruskan Nah nanti kalau tidak ketahuan pak Jeleknya dimana Alhamdulillah Ya bisa lulusnya lebih cepat Jadi yakinlah pada dirimu Itu menunjukkan egomu mantap Yang keempat self preservation Karena kamu yakin dirimu bisa Maka ya kamu menjaga dirimu Tidak menyianyikan bakatmu Tidak membuang-buang kemampuanmu Tidak menghabis-habiskan energimu Untuk yang tidak penting Itu namanya self preservation Yang kelima self assertion Self assertion itu Menegaskan dirinya terus-menerus Aku bisa Aku mampu Aku ini muslim yang baik kok Aku ini mahasiswa yang rajin kok Aku ini itu menegaskan diri terus-menerus Cirinya itu Kalau kita tidak punya lima ini Kita tidak akan jadi sesuatu Kalau ada yang ingin jadi artis Ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis Meskipun figuran bagian dipukuli Bagian ditendangi Tapi bisa Jangan khawatir Kalau ada yang ingin jadi ustad Kamu bisa jadi ustad Meskipun mungkin Di awalnya masih grogi Keliru-keliru Tidak apa-apa Lama-lama lanya Lama-lama lancar Kalau ada yang ingin jadi dosen Pasti bisa Meskipun awalnya grogi Itu namanya ego Bentuklah Kuncinya di dirimu Bukan di yang lain Lima ini kan kuncinya Dalam diri kita semua Oke Cirinya ego itu apa Kalau bahasanya Iqbal Kesendirian yang esensial Jadi Kenapa kesendirian Karena ego itu Hakmu sepenuhnya Orang lain tidak bisa intervensi Misalnya Semua yang di ruangan ini Menganggap Ngaji ini bikin ngantuk Tapi kalau kamu tidak ngantuk Mau apa Itu kan Hakmu sepenuhnya Semua yang di ruangan ini Menganggap tema Iqbal itu penting Tapi Mungkin salah satu Menganggap tema itu Tidak penting Dan tidak ada orang bisa Mengbuk penting Oh bagiku tidak penting Buk dianggap penting Tidak bisa Kamu sudah menganggapnya Tidak penting Tidak bisa ditipu Itu berarti ego Beda sama orang yang Ikut ke kiri Ikut ke kanan tadi Ya menurutku Tidak penting Tapi bagaimana lagi Nah itu berarti Kamu tidak jelas Ego itu Memang Kesendirian esensial Orang bisa lihat Tapi dia Tidak akan ngerti Aslinya Ya itu disitu Misalnya Nikmat Sakit Kecewa Itu kan kita Hanya kita yang tahu Dokter mungkin ngerti Disitu Saya tulis itu Dokter mungkin ngerti Bahwa kamu sedang flu Kepalamu mesti pusing Cuma pusingnya kayak apa Hanya kamu yang ngerti Kamu baru saja diputus Mesti kamu stress ya Orang hanya lihat dari luar Tapi derajat kesestresannya kayak apa Itu hanya kamu yang tahu Atau jangan-jangan kamu tidak stress Ya kamu sendiri yang tahu Cuma kamu pura-pura stress saja Biar tidak kelihatan Jadi aku tidak stress Cuma Kalau tidak stress kan nanti Dianggap kemarin itu tidak serius Pura-pura stress Padahal kamu suneng mungkin Alhamdulillah diputus Sejak kemarin Mau tak putus Tidak bisa-bisa Kan ada yang kayak gitu Itu hanya kamu yang tahu Itu cirinya ego Ya orang kadang menyebutnya Ya semacam pengalaman batin Pengalaman individual Yang kalian rasakan dengan ngaji ini Itu khas Setiap kepala khas Setiap orang khas Memaknanya pasti Sesuai versinya sendiri-sendiri Tidak bisa ditanya Kalau tak tanya Saya yang tanya Mesti kamu basah-basin jawabnya Wah bagus pak Wah enak pak Mesti gitu Karena kamu takut pada saya Temenmu tanya mungkin juga gitu Kamu ikut alur pikirnya temenmu Tapi yang kamu rasakan sendiri Hanya kamu yang tahu Itu cirinya ego Nah orang yang tidak punya Yang dirasakan sendiri ini loh Biasanya orang yang kehilangan jati dirinya Kehilangan egonya Kadang orang menyebutnya Tidak punya pendirian Tidak bisa Membaca dirinya sendiri Penting tidak ngaji tadi Tidak tahu ya Emangnya penting ya Kayak gitu-gitu Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri Padahal kan gampang Kalau kamu merasa nyaman Berarti penting Kalau tidak ya berarti tidak penting Itu ego Cirinya itu Oke Tujuannya kemana sih pak Kok membangun ego yang semacam itu Tujuannya apa Ya biar kita jadi sesuatu Kalau bahasanya Iqbal Kalau kita pribadinya sudah mantap Tinggal diarahkan Kalau kitanya sendiri Pribadinya masih labil Dibentuk apa saja Tidak bisa Jadi ego itu dimantapkan Untuk menjadi sesuatu Weis kamu ingin jadi apa Kalau egomu kuat Pasti bisa Tapi kalau kamu labil Ya susah Menggapai targetmu Menggapai cita-citamu Jadi Tujuannya ego kata Iqbal Bukan to see something Tapi to be something Menjadi sesuatu Bukan untuk memahami sesuatu Atau untuk melihat sesuatu Karena to be something Menjadi sesuatu Maka prosesnya evolutif Terus Evolutif itu Kayak tadi pengen jadi ustad Pertama groginya 90% Besok tinggal 80% Besoknya lagi tinggal 70% Besoknya lagi 60% Lama-lama ngomongnya lancar Mungkin ada yang tanya Pak Faiz kok ngomongin Anu ya bisa anu terus Loh ya kok keseringan Salahmu sendiri disuruh ngomong terus Setiap malam kemis Awalnya ya roto Mikir-mikir nyari bahan Lama-lama lancar Kenapa? Sudah Jadi habit Wis biasanya ngono Wis tenang aja lah Baca dikit-dikit Tidak apa-apa Karena sudah terbiasa Kalian juga bisa kok Kalian sama saya kan dekat Jaraknya Mesti iso Tidak usah khawatir Ya kapan-kapan Misalnya saya malam kemis Tidak berhalangkan Salah satu boleh mewakili disini Dibagi 5 menitan Nah giliran 5 menit Loh ya tidak apa-apa Latihan Tidak cuma nulisnya Sekarang kan nulisnya Bisa gantian Ada beberapa yang hari ini Mau bikin buku itu nulis Awalnya kan saya Besok kalian Yang disini juga bisa begitu Nantinya Tapi gantian Kalau gitu kan Kalau tidak gitu Tidak ada regenerasi Harus ada yang bisa Dan harus ada yang mau Kalian pasti bisa Bukan urusan Loh nanti ini kan masih Gradul-gradul Pak Ya harus dilewati fase Gradul-gradulnya dulu Karena sifatnya memang Evolutif Lama-lama Lancar Atau kalau mau Ya wes lah Tidak apa-apa Malam kemis Saya Besok Malam senen Malam selasa Malam rebuh Bikin sendiri Giliran Untuk kepentingan Bareng-bareng Biarlahnya Besok di kampungnya Masing-masing Bikin Ngaji filsafat Tandingannya sini Kan sudah terlatih Tidak apa-apa Materinya boleh pakai ini Bahannya boleh pakai ini Jadi caranya begitu Jangan ninder Kalau kayak gini terus Dan kamu tidak gerak-gerak Yang naik terus Levelnya saya Kalian mandat Kalian juga harus gerak Kalau malam kemis Dikhususkan saya Boleh Tapi nanti Mungkin bikin sendiri forum Malam selasa Malam rebuh Nyari jam yang cocok Tidak harus sebanyak ini Mungkin Yang punya komitmen saja 10, 15, 8, 2 Tidak apa-apa Berdua disini Latihan Saling nyeramai Itu kan bisa juga Tidak masalah Itu Salah satu cara Untuk membangun Citra diri Sekarang Membangun ego Untuk membangun ego Ada dua modalnya Yang paling besar Yaitu Kebebasan Dan kreativitas Dan itu Yang kecil di bawah Itu menunjukkan bahwa Dua hal ini Jangan khawatir Dalam islam Dijamin Tentang kebebasan Yang dijamin Dalam islam Bulan-bulan lalu Ketika kita ngomong Kebebasan Jelas Percayalah bahwa Kamu itu bebas Titik Tidak usah Tidak usah mikir Nekong-nekong Tidak usah Dijelimetkan Secara Metafisik Filosofis Mendalam Percayalah Kamu bebas Kalau diperdebatkan Kayak tadi misalnya Ini saya minum ini Bebas pilihanku Apa sebenarnya Sudah ditulis Di Lohil Mahfud Ini kan diskusinya Panjang Tapi biarlah Gak usah dibahas itu Yakinlah bahwa Kamu bebas Titik Ya didiskusikan Panjang Tapi untuk Praksis hidup kita Yakini itu Bebas Maka kita Bisa kreatif Meleh Menentukan Nasib kita Sendiri Kalau tidak Nanti kamu Dijajah Inggris Dijajah Belanda Dijajah Tidak pernah ya Cina Dijajah Di Senenganin Jajah itu Jerman Jepang Kamu nganggep Itu sudah tertulis Pak Di Lohil Mahfud Fenomena Penjajahan itu Jadi Kita terima saja Siapa yang bisa Melawan takdirnya Allah Ya selesai Kalau kamu begitu Ya kan Jadi Tidak Yakini hidupmu Bebas Bahwa setelah Bebas Kok kamu kalah Itu urusan lain Kreatif Bangunlah Pak Saya cita-citanya Pingin Jadi Apalah Sesukamu Bikin sendiri Jangan ikut-ikutan Syaratnya dua Egomu Tidak akan bisa Dibangun Kalau kamu merasa Dirimu Tidak bebas Begitu kamu merasa Tidak bebas Kamu buka dirimu Untuk diatur orang lain Ini sumber masalah Biasanya Begitu kamu rela Diatur orang lain Ya sudah Jati dirimu Ilang Jadi bebas Dan kreatif Katanya Iqbal Kalau tidak percaya Bahwa Islam itu Menunjukkan Membolehkan Kebebasan Coba dilihat Di Islam Itu Ada Di kita Kan yakin Bahwa risalah Sudah berakhir Dan kita Dibolehkan Ijtihad Ketika ada Deklarasi Bahwa Nabi Muhammad Rasul Pamungkas Islam ini Adalah risalah Terakhir Ini kan Menunjukkan Bahwa Setelah ini Tidak ada Kita tidak Diatur-atur lagi Berarti apa Ya silahkan Kamu atur Hidupmu sendiri Setelah ini Kita boleh Ijtihad Kalau Tidak ditulis Dinas Tidak ada Di syariah Itu menunjukkan Apa Kita Diizinkan Untuk Mikir sendiri Menentukan Nasib sendiri Jadi katanya Iqbal Tidak Kebebasan Dan kreatifitas Tidak bertentangan Dengan visinya Islam Oke Jadi Kreatifitas itu Bahasa Arabnya Fit 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 Kamu kan tadi Tenang-tenang aja Saya ngomong Kreatifitas Kamu Ya Pak Kita harus Kreatif Begitu Tak kasih tau Bahasa Arabnya Kamu menggeret Fit Fit Ternyata Kan mesti gitu Kalau fit 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 Kita sama Allah Diizinkan oleh Disampaikan oleh Rasul Bahwa Kita berhak Berijtih Berarti apa Kita boleh Menggunakan Akal pikiran Kita Jadi Ya ada sih Aturan-aturan Pokok Yang Tidak Boleh Diubah Tapi bahkan Aturan yang Tidak Boleh Diubah Ini Ketika kita Pahami Dengan Akal Kita Hasilnya Macem-macem Hanya Hanya Yang Paling Pokok Saja Mungkin Yang Kita Tidak Beda Tapi Dalam Banyak Hal Kita Beda Beda Solatnya Wajib Tapi Coba Dilihat Komponen Komponen Solat Macem-macem Doa Iftithahi Wai Bedo Takbirnya Aja Macem-macem Ada Yang Angkat Tangan Ada Yang Bilang Sampai Bunda Ada Yang Bilang Sampai Telinga Itu Kan Akal Masing-masing Yang Menafsirkan Ada Yang Tidak Pakai Sendakep Ada Yang Tangannya Lepas Begitu Saja Ada Yang Di Atas Udel Ada Yang Di Bawa Udel Ada Yang Nuntupi Dadau Kayak Orang Kenok Tembak Itu Allah Ya kan Lo itu Akal Main Disitu Dan Yang Bener Pas Kayak Gimana Tidak Tau Karena Mungkin Mahdohnya Itu Bisa Dipahami Variatif Puasa Misalnya Puasa Itu Dimulai Kan Al-Quran Itu Malah Ayatnya Ketika Sudah Bisa Membedakan Benang Putih Sama Benang Hitam Jadi Kamu Kalau Sudah Lihat Misalnya Sudah Sudah Subuh Terus Ini Masih Belum Jelas Mana Yang Putih Mana Yang Hitam Berarti Masih Boleh Pengnas Memang Bilangnya Begitu Terus Ya Pak Jam Jam Itu Kreativitas Namanya Ijtihah Zaman Nabi Mungkin Tidak Ada Jam Tidak Apalagi Kalau Digital Nabi Mau Bangun Sudah Waktunya Sahur Zaman Nabi Tidak Ada Begitu Antara Insak Sampai Subuh Itu Kira-kira 50 Ayat Itu Susah Mahaminya Yang ngaji Siapa Dulu Anak TPA Yang baru Ngeja 50 Ayat Bisa Panjang Itu Itu Berarti Akal Main Tidak Apa-apa Katanya Iqtar Bebas Kreatif Dari Situ Kita Membangun Identitas Coba Dilihat Dari Adanya Kreativitas Kebebasan Itu Lahir Safi'iyah Lahir Hanafi'iyah Lahir Malikiyah Kan Dari Situ Islam Jadi Kaya Masing-masing Menegaskan Identitasnya Sendiri Sendiri Oke Terus Terus Nah Jangan Salah ya Ego Itu Sifatnya Selalu Berada Dalam Tegangan Ya Tegangan Bukan berarti Selalu Tegang Jadi Maksudnya Apa Ego Itu Selalu Dialektis Selalu Ditantang Oleh Realitas Sekelilingnya Dia Selalu Ditantang Oleh Lingkungannya Maka Selalu Intention Dia Selalu Mau Ini Penyabar Tapi Ini Temen Satu Ini kok Disabar Sabari Gini Terus Intention Maunya Aksinya Damai Tapi Provokator Ini kok Kayak Gini Kurang Ngajar Tegangan Itu Intention Ketika 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 Kamu Ingin Membangun Dirimu Sebagai Apa Lingkungan Sekelilingmu Itu Jadi Antitesisnya Dialektikanya Ayo Gimana Kalau Begitu Maunya Kamu Rajin Sholat Malam Tapi Begitu Mau Sholat Siaran Langsung Sepak Bola Mana Ini Yang Didahulukan Ini Kan Intention Tegangan Saya Mau Rajin Belajar Tapi Temenku Sekamar Ini Ngejak Ngobrol Gitaran Ngejak Gimana Cara Ini Intention Sifatnya Selalu Begitu Kuncinya Ada Keteguhan Dirimu Ayo Gimana Menghadapi Itu Pengennya Jadi Mahasiswa Yang Rajin Nulis Tapi Begitu Pegang Laptop Pegang HP Kok Yang Dibuka Lagi-lagi Facebook WA Game Kalau Tidak Gimana Caranya Itu Intention Sudah Merancang Rancang Pokoknya Satu Hari Satu Tulisan Tapi Begitu Laptop Ini Mulainya Gimana Habis Aja Tidak Ada Bahannya Tidak Jadi Nulis Itu Namanya Intention Egomu Ditantang Terus Oleh Kenyataan Segelilingmu Pokoknya Saya Targetnya Pacaran Setelah Lulus Kuliah Eh kok Ini ada Yang Nembak Bagus Lagi Yang Nembak Gimana Sudah Ditekati Pacaran Nanti Tapi Emang Ini Kalau Ditolak Itu Nanya Intention Jadi Jangan Salah Tidak Santai Santai Ketika Tadi Kamu Matok Kreativitas Berdasarkan Kebebasanmu Kamu Pengen Jadi Apa Karena Kamu Akan Berhadapan Dengan Lingkungan Yang Dinamis Yang Berubah Terus Saya Pengennya Jadi Sufi Pak Biasanya Sufi Di Karomah Saya Bisa Jalan Di Atas Air Bisa Jumat Cita 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 Jadi Cuma Pengen Puasa Terus Terusan Pak Begitu Kamu Puasa Temenmu Makan Yuk Tak Traktir Itu Cobaan Luar Biasa Jadi Niat Posong Kalau Ditraktir Makan Kan Sering Kayak Gitu Itu Namanya Tegangan Jadi Ego Kita Itu Selalu Intention Selalu Dalam Kondisi Tegang Santai-santai Pengen Maju Tiba-tiba Ada halangan Itu Langsung Tegang Kamu Waduh Gimana Ini Selalu Begitu Jadi Karakternya Itu Karakter Selanjutnya Ego Itu Karakternya Selalu Bebas Di depan Sudah Banyak Dijelaskan Cuma Perhatikan Bahwa Ada Ego Itu Yang Ketika Ada halangan Tadi Ada Tegangan Tadi Dia Punya Karakter Sawal Sawal Itu Bukan Satu Idul Fitri Tapi Sawal Itu Artinya Manut Ikut Saja Dengan Lingkungan Kalau Bahasanya Heidegger Namanya Dasma Manusia Yang Tidak Otentik Dirimu Sendiri Ilang Kamu Tenggelam Dalam Kerumunan Itu Namanya Sawal Jadi Jangan Mau Begitu Katanya Iqbal Ya Kamu Bebas Cuma Gunakan Kebebasan Itu Jangan Lari Dari Kebebasan Itu Karena Begitu Kamu Lari Dari Kebebasan Kamu Jatuhnya Ke Kerumunan Yang Kamu Lakukan Hanya Dari Niru Ke Niru Dari Idola Satu Ke Idola Yang Lain Tidak Pernah Jadi Dirimu Sendiri Rambutmu Niru Artis A Bajumu Niru Artis B Kumismu Niru Artis C Dan Seterusnya Jenggot Munir Ustad A Gaya Ngomong Munir Kia C Dan Seterusnya Kamu Tidak Pernah Jadi Dirimu Sendiri Yang Autentik Itu Tidak Tau Itu Namanya Shawal Nanti Ada Orang Yang Kebalikannya Shawal Adalah Orang Yang Is Is Itu Rindu Kadang Diatikan Cinta Para Pecinta Itu Tidak Shawal Kebalikannya Para Pecinta Itu Lingkungan Diserap Kedalam Dirinya Kalau Shawal Dirimu Yang Diserap Oleh Lingkungan Jadi Kamu Jadikan Lingkunganmu Itu Bagian Dari Usahamu Untuk Mewujudkan Targetmu Cita-citamu Jadikan Modal Untuk Meraih Yang Kamu Inginkan Bukan Sebaliknya Kamu Tenggelam Yang Lain Gemara Sepak Bola Oke Serap Itu Dalam Dirimu Jadikan Kegemaran Yang Lain Sepak Bola Itu Keuntungan Kemanfaatan Bagimu Yontah Dengan Cara Apa Kamu Sendiri Yang Ngerti Temenmu Yang Suka Main Gitar Jangan Bikin Kamu Tenggelam Oleh Gitarannya Serap Keahliannya Main Gitar Itu Sebagai Bagian Dari Rencanamu Untuk Membangun Egomu Tadi Itu Menyerap Bukan Marah-marah Menyerap Menyerap Itu Mengambil Yang Terbaik Dicerna Sesuai Kondisi Kita Oke Gitaran Ada Bagusnya Juga Lagi Sumpuk Dia Main Gitar Kalau Sudah Jengkel Ya Dikepro Sama Gitar Jadi Menyerap Kondisi Sekeliling Itu Kayak Gini Misalnya Ada Temenmu Banyak Ini kan Kadang-kadang Jadi Penghalang Tapi Jangan Dijadikan Penghalang Jadikan Dia Kekuatan Dengan Banyak Temen Mungkin Kamu Lebih Enak Kalau Sendirian Face To Face Sama Saya Kan Gak Enak Jangan Dijadikan Gangguan Temenmu Yang Mek Gitar Jangan Posisikan Dia Sebagai Penghalang Ego Tapi Jadikan Dia Bagian Dari Rencanamu Melahirkan Ego Alhamdulillah Punya Temen Main Gitar Ada Hiburannya Biar Tidak Selalu Tegang Santai Aja Itu Bisa Dimasukkan Ke Skema Ego Alhamdulillah Di Indonesia Ada Yang Ngamuan Jadi Gak Perlu Aku Yang Ngamuk Sudah Diwakili Mereka Jadi Tidak Dimuntahkan Keluar Tapi Diserap Sesuai Kepentingan Itu Lawannya Shawal Kalau Yang Shawal Kamu Yang Hanyut Ikut Mereka Egomu Kamu Hilangkan Kamu Ikut Mereka Kamu Buang Egomu Dan Kalau Gitu Aku Jadi Ahli Gitar Juga Itu Shawal Jadi Itu Cara Mempergunakan Kebebasan Jangan Mau Ditelan Oleh Lingkungan Mu Kebalikannya Telan Lingkungan Mu Untuk Kepentingan Oke Ada Dua Jenis Ego Yang Pertama Namanya Ego Efisien Yang Kedua Ego Apresiatif Ego Efisien Itu Ego Yang Kita Pakai Sehari Hari Day Sifatnya Praktis Jangka Pendek Misalnya Hari Ini Dua Jam Ini Saya Posisinya Sebagai Yang Ngasih Informasi Ini Efisien Setelah Ini Tidak Lagi Pulang Tidur Di rumah Jadi Bapak Jadi Suami Di kampus Jadi Dosen Di sini Jadi Ustadz Nanti Di warung Jadi Pelanggan Itu Ego Efisien Sifatnya Temporal Dan Sesuai Dengan Kontek Itu Ego Efisien Ini Juga Butuh Kecerdasan Butuh Kearifan Jangan Keliru Kalau Di rumah Posisinya Sebagai Bapak Sebagai Suami Kalau Di sini Mungkin Ustadz Jangan Keliru Mungkin Di sini Saya Di sini Jangan Suami Itu Wiso Kacau Jangan Salah Itu Namanya Ego Efisien Ada Hubungannya Sama Waktu Tandingannya Ego Efisien Itu Ego Apresiatif Ini Yang Kalau Bahasanya Iqbal Waktu Murni Tidak Ada Temponya Ya Kayak Kalian Refleksi Aku Ini Orang Kayak Gimana Ya Sebenarnya Ini Ego Efisien Jadi Yang Lintas Waktu Aku Ini Orang Penyabar Atau Pemarah Aku Ini Orang Santai Atau Kemurungsum Itu Ego Apresiatif Jadi Jati Diri Hakikimu Di Luar Fakta-fakta Temporer Keseharian Namanya Ego Apresiatif Kamu Disuruh Refleksi Muhasabah Itu kan Lintas Waktu Tidak Sekedar Di Waktu Tertentu Tapi Dirimu Yang Sejati Itu Seperti Apa Atau Kamu Pengen Membangun Dirimu Seperti Apa Itu Namanya Ego Apresiatif Jadi Ada Ego Eficien Ada Ego Apresiatif Kalau Efisien Yang Fakta-fakta Hari ini Kamu Apa Enaknya Gimana Dan seterusnya Kalau Pas Di warung Ya Fahamilah Sekarang Kamu Jadi Pembeli Bukan Dosen Bukan Apalagi Ustadz Bukan Masuk Warung Terus Aku Ustadz Assalamualaikum Ya Pak Urusannya Beto Nanti Yang Punya Warung Bingung Nanti Kamu Dikasih Uang Kecil Dah Jadi Itu Jenisnya Ego Pengajaran Tak Tak Seorang Pun Dapat Menanamkan Pelajaran Kecuali Yang Mulai Terjaga Di Fajar Subuh Pengetahuan Dan Guru Yang Berjalan Di Bawah Bayangan Kuil Di Tengah Murid-murid Pengikutnya Tiada Memindahkan Kebijaksanaan Namun Membenihkan Keyakinan Serta Kasih Sayang Bila Ia Bijaksana Sesungguhnya Tiada Ia Memintamu Memasuki Gudang Perpendaharaan Kebijaksanaan Itu Tapi Akan Menuntunmu Kedepan Pintu Gerbang Penalaran Sebab Wawasan Hidup Seseorang Tiada Meminjamkan Sayapnya Pada Gagasan Orang Lain Dan Begitulah Setiap Insan Tegak Berdiri Di Hadapan Pengenalan Tuhan Jadi Pengajaran Yang Efektif Itu Bukan Menjejalkan Materi Boleh Menjejalkan Materi Tapi Yang utama Apa Mengantarkan Mu Kedepan Pintu Gerbang Penalaran Menghidupkan Pikiran Melatih Mu Berpikir Melatih Mu Bernalar Melatih Anak Anak Didik Untuk Cerdas Untuk Bisa Mandiri Berpikir Sendiri Karena Mereka Nanti Akan Menghadapi Hidupnya Sendiri Jadi Kalau Sekedar Sekedar Bisa Bisa Baca Buku Sendiri Tapi Cara Mengelola Materi Itu Yang Lebih Penting Dan Itu Tugas Beratnya Para Guru Kalau Disini Ada Yang Fakultas Terbihan Jadi Tidak Dijejalkan Materinya Tapi Diajarkan Cara Mengelola Materi Ajarkan Cara Dia Memahami Pengetahuan Ajarkan Cara Dia Menginterpretasi Menganalisis Pengetahuan Itu Lebih Penting Ajari Logika Ajari Bahasa Ajari Cara Bernalar Cara Berfikir Menanggapi Persoalan Menghadapi Perbedaan Menghadapi Teori Pemikiran Yang Berbeda Itu Lebih Penting Itu Pengajaran Kematian Sesungguhnya Engkau Sendiri Dapat Menyelami Rahasia Kematian Tapi Betapa Engkau Akan Berhasil Menemukan Dia Selama Engkau Tidak Mencarinya Di Pusat Jantung Kehidupan 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 Dan Kematian Adalah Satu Sebagaimana Sungai Dan Lautan Adalah Satu Getarmu Menghadapi Kematian Ibarat Gemetarnya Anak Gembala Ketika Berdiri Di Hadapan Raja Yang Berkenan Meletakkan Tangan Di Atas Kepalanya Bertanda Restu Dan Sejahtera Tidakkah Sukacita Si Anak Gembala Di Balik Gemetarnya Bahwasannya Ia Diperkenankan Menerima Restu Sang Raja Namun Demikian Bukankah Penghargaan Ini Semakin Membuat Gemetar Jiwa Jadi Jangan Takut Dengan Kematian Kalau Kamu Berani Hidup Pasti Berani Mati Kematian Itu Gambarannya Gibran Sangat Indah Seperti Anak Gembala Yang Ketemu Oleh Rajanya Terus Kepalanya Dipegang Itu Dia Mesti Gemetar Luar Biasa Gemetarnya Bukan Apa-apa Tapi Antara Takut Antara Suka Yang Luar Biasa Antara Siap-siap Mau Dapat Anugerah Penghargaan Dari Si Raja Jadi Gemetarmu Menghadapi Kematian Bukan Gemetar Yang Kecil Hati Tapi Gemetar Menyambut Anugerah Dari Seorang Raja Sementara Engkau Hanya Anak Gembala Itu Katanya Gibran Padahal Apa sih Kematian Itu Selain Telanjang Di Tenah Angin Serta Luluh Dalam Sinar Surya Apakah Arti Nafas Berhenti Selain Membebaskannya Dari Pasang Dan Surut Ombak Yang Gelisah Sehingga Bangkit Mengembang Lepas Tanpa Rintangan Ruju Ilahi Jadi Kematian Adalah Kebebasan Yang Sejati Yang Harusnya Kita Impi-impikan Karena Itulah Jalan Kita Bisa Lepas Dari Penjara Tubuh Bertemu Dengan Yang Ilahi Raja Dari Segala Raja Dari Han Han Terima kasih.